Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi bersama saya Wakti Candil Di resep kali ini saya akan membuat long stick banana Pisamnya dari ini ya saya pergunakan Ini pisang kuli atau kalian bisa menggunakan pisang apa aja yang penting pisangnya matem Nah ini bisa kita jadikan untuk video bisnis atau video jualan kita Ataupun bisa dijadikan untuk cemilan keluarga di rumah ya Lagi para pukul di rumah Oke tanpa berlama-lama yuk kita lihat langsung tutorial cara pembuatan Oke ini saya sediakan 6 buah pisang kuli ya tapi kalian bebas menggunakan pisang apa aja Yang penting pisangnya mateng nah ini pisang kuli nya sudah mateng ya Kita kupasin kemudian kita masukkan ke dalam blender ya Nah ini kita kipas kupas semua ya ini ada 6 semuanya Nah setelah selesai dikupas kemudian kita kasih SKM ya sebanyak satu bungkus nih SKMnya satu bungkus Nah ini bagi yang tidak suka susu mungkin bisa kalian skip ya Ataupun bagi yang suka susu kalian bisa ditambahkan lagi lebih banyak Ini saya kasih setengah sendok teh garam Dan ini ada kuning telur ya Satu butir kuning telur Dan saya akan beri satu sendok makan gula pasir Nah untuk gula pasirnya kita tambahkan satu sendok makan ya Nah sekarang kita haluskan Kita tutup aja Oke gak usah lama-lama ya yang penting pisangnya halus Oke nah kita sediakan teplon ya kita tuangkan aja kesini Baik nah sekarang kita masak ya Kita gunakan yang kecil Nah kemudian kita tambahkan tepung terigu Ini ini tepung terigu sebanyak 100 gram atau 11 kopi ya Oke kita tambahkan terigunya ya Tapi jangan semua ya Ini sesendok sesendok atau 2 sendok 2 sendok Masukannya jangan langsung dipasukkan semua Jadi kita aduk lagi nanti kalau kira-kira sudah tercampur Baru ditambahkan lagi tepung terigunya Aduk terus seperti ini Oke nah lalu kita tambahkan lagi tepung terigunya Nah lakukan seterusnya sampai terigunya habis ya Baik nah ini udah agak menggumpal ya Saya aduk menggunakan sendok aja Soalnya kalau menggunakan yang tadi Susah mengaduknya ya karena sudah menggumpal Nah ini kita aduk benar-benar hingga menggumpal ya Kita aduk terus Baik nah ini sudah menggumpal ya Kira-kira udah agak gak lengket di tangan Kemudian kita angkat aja Oke nah ini pisang yang tadi ya Ini udah gak lengket di tangan tuh Kalau udah dingin dia gak lengket Oke untuk menggangnya kalian taburi sama tepung Ini jadi gak lengket Emang tapi gak terlalu lengket juga Kita sediakan plastik Oke kita ambil sebagian aja Nah tapi ini plastiknya kita taburi dulu sama tepung ya Kita taburi seperti ini Nah ini kita bagi dua Kemudian kita biarkan-biarkan Seperti ini Sekarang kita Deling menggunakan rolling pin ya Oke bagi kalian yang Tidak mempunyai rolling pin Kalian bisa bentuk menggunakan gelas ya Ini jangan terlalu pipis Kira-kira setengah senti sampai satu senti aja ya Oke mungkin segini aja cukup ya Nah sekarang kita buka Oke kita rapikan pinggirnya ya Nah gampang nanti Yang pinggirnya tinggal kita bentuk lagi Oke kita satukan sama yang tadi Oke saya akan balik nih Bawahnya takut lengket ya Kita balik aja Oke Nah bawahnya takut lengket Kita taburi sedikit aja Nah sekarang tinggal kita potong-potong Potong sesuai serera kalian aja ya Oke nah ini sudah saya potong-potong semua ya Lalu kita sediakan ini tepung terigu yang sudah saya seduh ya Kita gunakan secukupnya aja 2-3 sendok makan Nah disini Ada tepung panir Jadi seperti biasa bikinnya Kita masukkan dulu ke terigu ya Nah Maksudnya biar Tepung panirnya lengket Lalu kita masukkan ke tepung panir Kita taburi sama tepung panir Oke nah hasilnya jadi seperti ini ya Nah ini jadi Gak usah takut patah ya Oke nah ini yang terakhir karinya nih Jadi sebanyak ini ya Baik sekarang kita langsung aja ke penggorengan Oke nah ini minyaknya kadangnya sudah panas ya Ini minyaknya agak nebusah Karena kemarin waktu bekas bikin saya keripik jagung ya Oke kita goreng secukupnya agak nih Oke nah ini mungkin untuk coba gitu ya Cukupnya Jangan lupa dibulak-balik Oke kita bulak-balik seperti ini ya Baik kayaknya ini udah matang ya Nah warnanya sudah Percoklatan kita angkat aja Kita angkat-angkat Kemudian dipiriskan Oke kita balik kembali Seseorangnya ya Ini bisa kita jadikan untuk Bilih bisnis atau video jualan kita Atau pun bisa dijadikan untuk cemilan Di rumah ya Oke ini pembuatannya sudah beres ya Jadi ini pisangnya panjang-panjang Namanya long stick banana Oke sekarang kita lihat dalamnya nih Ini dalamnya gak kering ya Oke bisa kalian lihat ya Baik sekarang kita cicipi ya Oke jadi cara pembuatannya seperti itu ya Sangat mudah sekali kalau menurut saya Jadi usahakan untuk adonannya Jadi jangan nempel ke tangan ya Jadi kalau nempel ke tangan Gampang kalian tinggal tambahkan aja Tepung terikunya Oke sekarang kita cicipi nih Ini namanya long stick banana Kita cicipi Bismillahirrahmanirrahim Enak ya Ini kalau kalian pengen lebih manis lagi Kalian bisa tambahkan gula pasirnya ya Ini saya tadi menggunakan Satu sendok gula pasir Tapi cukup lumayan manis Kalau menurut saya ya Jadi bagi kalian yang suka manis Tambahkan aja gula pasirnya Ini benar-benar enak Lebih enak daripada pisang goreng Yang seperti biasanya Jadi sekali lagi kita kasih nama Ini long stick banana ya Baik Mudah-mudahan Seat ini bermanfaat Dan bisa dijadikan buat video bisnis Atau video jualan kita ya Sampai disini dulu Video dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih